Ini kok ibaratnya gitu ya guys ya, kok emang ini gak bahaya tah gitu guys ya Dia bsmui android 10 452 ribu Oke, halo guys, welcome back again to my channel Pada video kali ini kita akan membahas lagi dan akhirnya selama ini Setelah kita review-review ROM-ROM seperti AOSP, custom ROM yang lain-lain Dan juga base-base yang lain Akhirnya kita kembali mereview custom ROM base-nya MIUI Dan ini adalah request-an dari teman kita Kemarin dia itu DM-DM gue di IG terus katanya Ewang cobalah bang, ini ada gue punya katanya custom ROM MIUI dan ini bagus katanya Aku juga penasaran banget kan, akhirnya dikirimlah melalui telegram Coba bang review apakah itu bagus Katanya sih bagus Dan akhirnya saya pasang juga dan disini ya seperti biasa tampilannya gak ada perubahan dengan base MIUI Kalau kalian pernah pasang custom ROM MIUI untuk custom ROM kayak seperti misalnya Poco F1 ataupun MIUI 12 Ya inilah dia guys ya tampilannya seperti ini dan tidak ada perubahan Dan menurut aku sih kayak kembali ke masa lalu gitu sih guys ya Dan game turbo-nya juga icon-nya masih lama-lama Oke langsung aja kita review secara singkat padat dan jelas aja Seperti biasa untuk tampilan notifikasi awalnya ini seperti ini Tidak ada yang begitu wow karena memang ini khususnya untuk si base-nya MIUI Dan kita akan cek untuk bagian settingan Kita akan buka bagian settingan guys Oke untuk settingan seperti ini kita akan cek Nah dia itu masih pakai versi MIUI 12 Yang direkomendasikan kawan kita yang satu Dan ini adalah MIUI 12 by Xiaomi EU Eropa guys ya 12.0.3 stabil Oke untuk yang lain-lainnya kita coba cek untuk keseluruhan spesifikasi Untuk spesifikasinya seperti biasa CPU-nya itu ada di 2,8 GHz Dan menggunakan Android 10 Dan ini masih Android 10 ya Nanti kalau mau kalian pakai silahkan Dan untuk patch keamanannya itu di 2020 Masih agak lama ya 3 tahunan gitu Dan kernelnya masih seperti ini guys MIUI 8 aku baru lihat sih Biasanya kan silver core ya Ataupun bukan MIUI sih Kernelnya kernel pers G Dan ini kalau kalian pasang untuk embanking enak ya Tidak masalah sih Oke itu untuk bagian settingan Untuk yang lain-lain tidak ada Tidak ada perubahan Tidak ada juga yang begitu Yang terbaru ya Ini sudah paket lengkap sepertinya Untuk bagian segi tampilan Biasanya ada always on display Di sini tidak ada Oke ini mode gelap Ada seperti biasa skema warna dan segala macamnya Seperti halnya MIUI lah Tidak ada perbedaan sama sekali Untuk setelan tambahan Untuk Android 10 ini sih Tidak terlalu banyak Tambahan-tambahan fitur ya Paling ini fitur-fitur biasa Bawaan lah dari si custom ROMnya Untuk fitur spesial kita akan coba lihat Seperti biasa Game Turbo Kota Alat Video Jendela Mengambang Ruang Kedua MIUI Lab Untuk game Turbo nya seperti ini ya Dan ini masih yang lama sih Yui Jadi yang mau coba-coba Nanti silahkan ya Dan yang bagi nyari Yang kemarin nyari-nyari Untuk daily Ini lebih enak ya Lebih sarankan sih Pakai yang kayak gini guys Kita akan coba-coba cek yang lain Dan Kita akan coba cek Skor Antutu Nah skor Antutu Tadi aku tuh Sampai terkaget-kaget Aku kaget Kok bisa gitu Wow Wow Dia 452.000 Kok bisa guys Ini apa nih maksudnya Kenapa dia bisa sampai 452.000 Seharusnya Base MIUI itu Dia cuma ada di angka 380.000 Atau 330.000 Guys Gak nyampe lah 350.000 pun gak nyampe Dan-dan-dan Yang ini sampai 452.000 Seperti pasang pake kernel NGK gitu guys Ini kok ibaratnya gitu ya guys Kok gak emang ini Ini gak bahaya Gitu guys ya Dia Base MIUI Android 10 452.000 Bagaimana menurut kalian Apakah ini Ya Worth it atau tidak Kita akan coba cek Bagaimana CPU nya Nah kalian bisa lihat ya Untuk CPU dan GPU nya itu Sama-sama Ya kita bilang Skornya hampir sama lah Dan ini Yang disebut dengan Kestabilan yang enak ya CPU nya dan GPU nya itu Hampir seimbang Kekuatannya gitu Dan kita lihat Untuk bagian Suhu Kalian bisa lihat Suhunya itu Sangat stabil ya Peningkatan paling tinggi 40 derajat Dibandingkan dengan Android 14 kemarin ini Android 10 ini Dia itu stabil aja Kalau Android 14 kan Kemarin tembus Sampai 47 derajat Dan itu sangat Mengganggu banget guys Nah Ini Bagaimana menurut kalian Komen di bawah Yang sudah pernah pake ini Dan aku pun Nanti akan share ke kalian ya Ini menurut aku Si gokil sih Kok bisa-bisanya Ini sampe 452 ribu nih Ini kalo ditambah Kernel NGK Ataupun D8G Ataupun Geno Satupun segala Atau Kurumi Segala yang macem Ini bisa tembus 500 ribuan loh guys Cuman modal BS MIUI doang Kayak gini Dan itu Menurut aku Keren banget Ya Terlepas dari sisi Keren banget Nanti Pasti Siapa tau Siapa tau Ada bug-bug ya Kalian Kalian komen aja Di bawah sih Kita akan coba cek Untuk bagian Segi kamera Untuk Segi kamera Seperti ini Kita akan cek Izinkan semua ini Oke Ya Seperti bawaan Biasalah Untuk resolusi Yang ditampilkan juga Sudah sampai 4K 60fps Dan ini Oke banget Gak ada bug-bug ya Biasanya ada ngebug ya Cuman sampai 10-80fps Dan 60fps gitu ya Ini cocok banget Buat kalian yang Pecinta daily Tapi untuk nge-gaming Mungkin agak cocok Tapi tidak ada fitur Yang namanya FPS tinggi gitu guys Dan ini Menurut aku Oke banget ya Untuk sosial-sosial mediaan Siap Ini hasilnya sih Harusnya Harusnya Tidak ada Permasalahan Harusnya bisa dilibas Sama si ROM Ini Dan kalau cuman Media sosial Yang Ya Kayak macam TikTok pun Harusnya itu Gak ada bug lah Ini udah oke banget sih Buat kamu Pecinta daily Dan juga Gaming tipis-tipis Ini enak banget ya Touchnya juga enak Warna yang dihasilkan Sama ROM ini juga Oke banget ya Tidak ada Masalah gitu Jadi guys Untuk Seperti Biasanya sih Yang paling sering ngebug Itu sih Di playstore Tapi alhasil Ini enak banget ya Oke Itu untuk bagian Sosial-sosial mediaan Kita akan lanjut dengan Yap Apalagi kalau bukan Bermain game Tentu Kan sangat senang Bermain game Kita akan coba buka Untuk Game turbo Kita akan coba game turbo Inilah game turbo nya Tampilannya ya Game turbo nya Pake versi yang lama ya Nanti Kalau kalian ingat-ingat Ini game turbo Yang zaman-zaman dulu guys Dan masih bisa Multiple windows Kita coba buka bagian Oh Tidak ada dulu Apikasinya ya Coba buka TikTok Masih bisa ya Jadi jendela mengambangnya Masih bisa dipakai Ini touch nya Enak banget Oke guys Itu untuk Multiple window nya Dan Ya Lumayan oke sih Aku sih guys ya Kita akan cek Untuk bagian settingan Settingan grafik Untuk bagian settingan Ya Seperti biasa lah Seperti biasa Bawaannya Si Snapdragon 845 Kita cuma berada Di tinggi Dan juga Ultra doang Ya Jangan terlalu kecewa lah Karena memang dia Khususkan Dikhususkan ini Untuk Gaming tipis Sama daily Aja Gitu Itu untuk Mobile Legends Kita akan coba Beralih ke Game selanjutnya Yaitu apa Ya Tentu saja adalah PUBG Mobile Dan tentu Kalian pasti Masih sering Pake PUBG Mobile Buat yang nanya Bang Coba tes Gen Impact Aduh Tori gak sih ya Bukan gak coba ya Karena memang juga File size nya itu Besar banget ya Dan memang Tapi kalau dikatakan Sanggup Ya sanggup lah Custom frame ini Dan juga device Poco F1 itu Masih sanggup Untuk melibas Game-game berat Seperti itu Tapi tentu saja Pasti Ya Kalau gak disupportin Sama cooler Pasti nantinya Akan ngeframe Ngeframe gitu sih Oke Kita coba untuk PUBG Mobile ya Kita akan coba masuk Lobby nya Apakah sama saja Tidak ada FPS tinggi Kita akan cek Untuk bagian Setting and graphic Kita akan masuk Kebagian setelan Setting Dan kita akan masuk Ke grafik dan audio Dan inilah penampakan Daripada grafiknya Hanya ada di Smooth extreme aja Dan itu Udah lumayan lah Memang bawaan-bawaan Kayak gitu guys Dan ini Tapi Tidak kalah saing Sama yang 60 fps 90 fps ya Ini sudah Enak banget Oke Itu untuk Si guys ya Untuk review-review kita kali ini Bagi kalian yang mau coba Silahkan Dan Silahkan komen di bawah Jikalau kalian Ada pertanyaan See you guys In the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax